MESIN WAKTU Ingin kulit lembab seperti itu? Donut Rager, kau tidak akan bisa menang melawanku. Hasta aja, Brett selalu muncul di TV. Tempat cukur terbaik di Bakery Town adalah Brett Barbershop. Tuan Brett bersamaku hari ini. Brett lagi? Menyebakan! Tuan Brett, impian masa kecilmu adalah menjadi tukang cukur, benar? Tentu, tentu saja. Menurut ibuku benar. Aku dilahirkan dengan gunting di satu tangan dan sisir di tangan yang lainnya. Ya, begitulah. Eh, Brett itu dilahirkan untuk membuatku jengkel. Bukan itu saja, kau mengerti? Aku mulai menantar rambut saat berusia tiga tahun. Orang tuaku menantang impianku dan buang semua guntingku. Tapi saat bukuku membawa kembali guntingku, mereka memutuskan untuk mendukungku. Wow, bahkan surga pun mendukungmu. Itu benar. Aku harus memberi pelajaran padanya dan buat dia sadar akan posisinya. Benar, itu dia. Aku akan pakai mesin waktu dan kembali ke masa lalu untuk hancurkan impian masa kecilnya. Tidak ada yang lebih mengasihkan daripada menghancurkan impian seorang anak kecil. Akhirnya selesai juga. Bahan karyaku. Mesin waktu. Dengan ini aku bisa mengalahkan Roti. Aku datang. Jadi, haruskah aku kembali ke 30 tahun? Apakah aku sudah sampai? Bau apa ini? Kenapa ada sampah di mana-mana? Benar, tempat ini dulunya adalah tempat sampah. Artinya aku benar-benar ada di masa lalu. Aku jenius. Benar-benar payah. Hei, kembali! Kembali! Sepertinya aku pernah lihat anak-anak itu. Ada arena sepatu roda baru. Aku nongkrong di diskotik malam ini. Wah. Wah, gila. Wow, film-film ini sudah sangat tua. Apa? Apa? Dia mirip sekali dengan Brad. Permisi, nak. Siapa namamu? Aku. Aku Brad. Brad Pitt. Aku sudah bertemu dengan Brad. Segalanya berjalan sangat lancar. Jadi impianmu menjadi tukang cukur? Eh, tidak. Kenapa aku harus jadi tukang cukur? Penghasilannya kecil dan membosankan. Sama seperti paham burger. Aku akan menjadi bintang film, menghasilkan banyak uang, dan jadi sangat-sangat populer. Kau bilang kau lahir dengan gunting di satu tangan dan sisir di tangan lainnya? Apa Bapak tidak lihat? Brad masa dilahirkan dengan gunting dan sisir? Brad, filmnya sebentar lagi dimulai. Kau bicara dengan siapa? Aku bicara... Hah? Kemana dia? Ayolah, kita nonton filmnya sekarang. Hah? Baik, ayah. Asik! Sebenarnya ada apa dengan Brad? Aku pikir impian masa kecilnya adalah menjadi tukang cukur. Ternyata itu bohong. Sepertinya anak itu terlalu kecil. Ayo kita lihat Brad sebagai pemuda. Iya. Aku harap aku tiba di waktu yang tepat. Hah? Itu suit bahan ber-ber-shop. Hah? Apa Brad belum mewarisi tokonya ya? Brad! Kenapa kau beli buah yang busuk dan rusak seperti ini? Maaf, tapi harganya jauh lebih murah. Sudah aku bilang kita hanya menggunakan bahan-bahan premium. Wah, sepertinya Brad muda tidak ahli dalam pekerjaannya. Aku akan tunjukkan padamu apa kemampuanku. Selamat datang di toko. Kenapa kau tidak memberikan minuman pada tamu? Kenapa pelayananmu begitu buruk? Pak, kami mohon maaf. Ayolah, Brad. Cepat buatkan teh untuknya. Ah, iya baik. Ini pate untukku. Ah, padahal. Apa yang kau lakukan? Maafkan aku, Pak. Aku... Brad, kau ini kenapa? Pak, aku benar-benar minta maaf. Dia masih baru. Ini adalah bar-bar shop terburuk yang pernah ada. Brad, kenapa tidak ada yang bisa kau lakukan dengan baik? Bagget, apa yang terjadi? Pak, Brad ini tidak sengaja menumpahkan teh panas ke pelanggan. Coba lihat kepalaku yang malang. Aku akan menuntut kalian. Pak. Brad, hari ini kau pulang saja, ya? Tapi... Hei, aku bilang pulang. Baik, Pak. Dia membuat sakit kepala parah. Yang dia lakukan hanyalah mengacau saja. Dia itu hanya perlu menyesuaikan diri. Brad, kau tidak mau jadi tukang cukur lagi, kan? Malam ini akan kau hancurkan himpianmu hingga berkeping-keping. Oh? Tidak ada pertanyaan, nah. Hei, lihat ada Brad si payah. Lihat, wajahnya suram. Sepertinya dia sedang dalam masalah lagi. Lucu sekali melihat wajahnya yang menangis setiap hari. Apa ini, ha? Brad dikenal sebagai anak desa yang payah. Hei, ada Brad si payah. Aku bilang kalau aku tidak belajar, aku akan payah seperti dia. Brad si payah, Brad si payah. Kapan Brad akan tumbuh dewasa? Orang tuanya pasti sedih karena dia. Hahaha, ya ampun. Brad muda dihina oleh semuanya. Bagaimana kalau aku ikut dia ke rumah? Hei, hei. Aku pulang. Hei, hei, ha? Apa ini? Apa ini rumahnya Brad? Roach, aku pulang. Bagaimana kabarmu hari ini? Apa harimu menyenangkan? Apa? Bukankah itu kecoa? Kalau aku, aku dapat masalah lagi di tempat kerja hari ini. Dia bicara pada kecoa. Apa stres membuatnya dia kehilangan akal sehat? Aku mendapat masalah dan dia ejek. Aku rasa aku tidak berbakat. Tidak ada yang mau aku menata rambut mereka. Mbak Baget juga sakit kepala karena aku. Pak Red Big Brad pasti muak denganku. Seharusnya aku menyerah saja dan kembali ke kampung halamanku. Apa? Menyerah jadi tukang cukur. Apa yang kau lakukan pada rambutku? Tidak ada laba bersop terburuk yang pernah ada. Potato chip tidak berbakat menata rambut. Kecoa, selamat tinggal. Jaga diri benar-benar. Amang kosong apa ini? Bapak adalah tabu yang tadi kan? Aku tahu kau itu payah, tapi tidak seburuk ini. Kau buat kesalahan dapat masalah dan kau benar-benar payah. Aku tahu, jadi aku mau berhenti saja. Tapi yang paling menyedihkan adalah keinginanmu untuk menyerah dengan semudah ini. Apa? Kau bisa buat kesalahan dan dapat masalah. Tapi seharusnya aku tidak pernah menyerah. Kalau begini bagaimana kau bisa jadi tukang cukur terbaik? Tukang cukur terbaik? Kau sangat pemarah. Kau juga jelek. Dan kau bahkan botak. Aku jadi botak. Tapi pastinya kau berbakat dalam menata rambut. Aku jamin, kau akan jadi penata rambut terbaik di kota dan jadi sainganku. Aku tidak mengerti. Aku akan tunjukkan betapa berbakatnya dirimu. Aku akan berada di toko jam 1 siang besok. Baiklah, selesai. Pelanggan berikutnya. Tepat, pinggir! Pak, kau ingin rambutmu seperti apa? Aku tidak mau kau yang memotong rambutku. Aku mau Brad yang melakukannya. Brad? Pak, dia ini masih pemula dan belum siap untuk memotong rambut. Sudah tutup mulutmu. Hei, Brad. Cepatlah potong rambutku sekarang. Tunjukkan padaku kemampuanmu. Baiklah. Sudah selesai. Ya ampun. Bagaimana dia menata rambut sehebat itu dengan begitu cepat? Hei, ini tidak buruk. Lihat, aku bilang juga apa. Astaga! Bagaimana kau bisa menata rambut seperti itu? Kamu akan menata rambut kecuginya. Aku duluan. Tidak, aku duluan. Terima kasih, ya. Dia pergi kemana? Aku mua, perjalanan waktu tidak mudah. Kenapa aku berbuat sejauh itu hanya untuk membantu Brad? Potato Chip, gimana kau menata rambut kudu seperti itu? Lain kali datang saja ke tempatku, ya. Tukang cukur jenius, Brad, akan mengurusmu. Apa kau bilang, dasar roti payah? Apa kau sadar siapa yang menolongmu jadi sukses begini? Apa maksudmu? Sebenarnya itu. Sudahlah, lupakan saja. Ada apa dengan dia? Kuharap ada sedikit ruang untuk Muffin di dalam sana. Kuharap begitu. Kenapa Brad banyak sekali pelanggannya? Dia itu kan masih pemula. Wilk, berapa kali harusku katakan? Kau salah ambil krim coklat dan stroberi lagi. Tapi keduanya kan krim. Si Wilk itu benar-benar tidak tahu. Itu memberiku ide. Aku ini jenius. Hei Awil, boleh aku minta waktumu sebentar? Hei, Papa Toto Chip. Aku dalam perjalanan ke tempat kerja. Ada apa? Ya, aku melakukan pembersihan musim semi dan aku menemukan setumpuk video Donut Ranger. Kau punya Donut Ranger? Oh iya, dengan komentar sutradara dan semuanya. Komentar sutradara? Boleh aku menontonnya? Dia mengambil umpanya. Aku tidak tahu kau punya lab seperti ini. Aku merasa seperti di dalam film. Hei, itu karena aku memang jenius. Aku lunis makna Kamloat dari Tater Steak. Kau tahu? Oh, ini dia. Video ada di sebelah sana. Selamat menonton. Terima kasih banyak. Donut Ranger, aku datang. Apa yang terjadi? Kau benar-benar percaya? Ngomong-ngomong soal susu kentak. Oh, Papa Toto Chip lepaskan aku. Aku bisa terlambat pergi kerja. Bekerja? Jangan khawatir soal pekerjaan. Aku sudah atur penggantimu. Inilah dia, robot Will. Maksudmu robotnya yang pergi bekerja dan bukannya aku? Ya, dengan begitu kau bisa menonton Donut Ranger seharian penuh. Tapi mereka menungguku di tempat kerja. Aku yakin tidak ada komentar sutradara di sini. Aku akan beri waktu dua detik lagi untuk Will. Aku sampai, Pak Brad. Will, kenapa kau datang terlambat? Waktumu tidak cukup untuk beres-beres. Bersih-bersih. 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 Halo, Pak. Aku akan ambilkan teh hitam untukmu. Baik, baiklah. Teh hitam. Teh hitam. Teh hitam. Teh hitam. Hanya perasaanku saja atau Will kelihatan agak berbeda hari ini. Ya, dia melakukan semuanya dengan benar. Master Brad, ini teh hitammu. Oh, terima kasih. Oh, rasanya. Aku akan menjadi penjaga kunci rahasia. Kau benar-benar lebih baik, Will. Teruskan kerja bagusmu. Kau terlalu baik. Hmm, robot Will berfungsi seperti yang aku rencanakan. Dan sekarang waktunya untuk mengubah roti menjadi remah roti. Pak Potato Cheat! Kau benar-benar buat aku kaget. Apa yang kau mau? Apa aku boleh minta minum? Ini, ini airnya. Apa kau bisa memberiku soda saja? Soda! Karena aku sudah punya soda, aku mau makan pizza. Apa kira-kira kau bisa pesan kataku pizza? Baiklah, aku ingin pizza diantar segera. Pastikan ada keju ekstranya. Tolong dibuat dengan ekstra keju, ya. Bisa dengan atasan daging dan makanan laut. Wil, teknikmu meningkat dengan cepat. Aku mempelajari darimu, Master Brad. Akhirnya semua usahaku memberikan hasil. Ada yang tahan di sini. Pak Potato Cheat! Apa? Apa lagi sekarang? Aku makan terlalu banyak. Apa bisa ambilkan lactate untukku? Aku sudah tidak tahan lagi. Begitu robot menyingkirkan Brad, kau akan jadi susuk adil luar, sah! Apa? Aku akan menyingkirkan papret? Benar sekali. Brad akan jadi roti panggang dan yang akan ku lakukan adalah menekan tombol ini. Oh tidak! Setelah roti itu tidak ada, keripik akan jadi bintang utamanya. Kau mau ke mana? Kau belum selesai menata rambutku. Hampir berhasil. Aku tidak bisa mengapainya. Apa yang harus kulakukan? Aku berhasil! Wil, ada yang bisa kubantu? Master Brad, aku akan memijat kepalamu sekarang. Fijatannya pasti terasa enak. Aku harus lakukan sesuatu. Ini pasti remote yang mengendalikan robot. Aku harus gunakan ini untuk menghentikan robotnya. Master Brad, apa kau suka pijatannya? Ya, pijat adalah kehalianmu yang paling utama. Apa kau ingin aku tekan lebih keras? Hentikan! Tunggu, sejak kapan ada dua wilks? Pak, hati-hati. Itu adalah wilk palsu. Dia itu versi robot aku yang dibuat oleh Pak Potato Chip untuk menyikirkanku. Untuk menyikirkanku? Jangan dengarkan dia. Aku wilk yang asli. Bagaimana caraku mengetahui mana yang asli dan palsu? Kapan aku menonton episode 27, Donut Ranger? Aku akan mencari datanya. Episode 27 tidak ada. Donut Ranger selesai di episode 26. Itu artinya wilk palsu adalah bal. Tapi dia menyuruhku melakukannya. Aku akan memotong semua kulit kalian setelah aku akan bakar kalian. Tolong, tolong jangan sakit di kami. Pak Brad, jangan khawatir. Aku bisa hentikan robot itu dengan remote kontrol ini. Selamat jalan, penipu. Tidak. Wil, kenapa kau menyalakan pendingin udaranya? Tunggu dulu, kenapa ini tidak menyala? Dasar kartun payah. Itu remote pendingin udara. Jadi kau mencoba menyelamatkan dengan remote pendingin udara? Aku benar-benar minta maaf. Robot Wild, ini waktunya untuk mengisi roti. Tidak bisa. Aku tidak akan biarkan kau menyakiti, Pak Brad. Sekarang serahkan remote-nya. Lepaskan aku. Aku akan hadapi kau lebih dulu. Aku akan melakukannya. Aku akan kocok kau jadi milkshake atau membekukan jadi es krim. Wil, kau menghancurkan tropi emasku. Kau maafkan aku, Pak Brad. Hasta la vista, Wil. Tidak. Wil, Wil. Oh, rasanya sakit sekali. Kau tidak apa-apa, Pak Brad. Ya, kau juga tidak apa-apa, kan? Aku tidak apa-apa, Pak Brad. Tidak. Beraninya kau. Apa kau tahu betapa sulitnya aku mengendalikan robot itu? Pototo Chip, kau ditangkap. Lepaskan aku. Aku tidak bersalah. Kalian tidak apa-apa. Ya, aku merasa lebih baik. Coto, senang bertemu denganmu. Ada yang aneh, jadi aku hubungi polisi. Tapi kelihatannya kalian sudah mengatasinya. Lepaskan aku. Bukan aku pelakunya, dengarkan robot itu pelakunya. Si Unggipaya itu pikir dia bisa mengirim robot untuk mengalahkanku. Semua ini adalah salahku, Pak Brad. Andai aku tidak pergi menonton Donut Ranger. Apa? Kau malah menonton Donut Ranger dan bukannya pergi kerja? Tapi robot Wil itu sangat ahli melakukan tugasnya. Itu benar-benar tidak baik, Pak Brad. Aku hanya bercanda. Chip, komputer milik chip. Hari lain tanpa pelanggan. Permisi. Apa ini salon? Tentu, Pak. Ini adalah tempat cukur terbaik di kota ini. Dikelola oleh satu-satunya keripikan. Ria, sayang. Suka sana tempat cukur, Brad. Hei, ku dengar Master Brad yang bekerja di sana adalah yang terbaik. Memang? Tidak ada tukang cukur yang lebih hebat di seluruh dunia. Ku dengar? Jika kau tidak membuat janji dua bulan sebelumnya, kau tidak bisa masuk. Aku ingin dayang menata rambutku. Ayo cepat kita antri. Hampir saja kita masuk ke sana. Brad! Orang itu sudah menghancurkan hidupku. Andai saja aku bisa mengendalikannya. Tunggu. Ya, aku tahu. Habislah kau, Brad. Akhirnya selesai. Keping komputer ini akan membuatku mengendalikan Brad kemanapun dia pergi. Keping pengendali untukku di sini. Dan aku perlu cara untuk menempelkan ini pada dahi Brad. Lalu dia akan melakukan apa saja yang kukatakan. Waktunya mempraktekan rencana besarku. Ya! Uh, bagus. Ya, 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 ya. Luar biasa. Sekarang waktunya kau rasakan pembalasanku. Baik, Brad. Bisnis semua akan keadaan luar, sah. Selamat datang di tempat cukur, Brad. Jorok. Kenapa ada lalat di sini? Berhasil, berhasil. Sekarang aku akan bersenang-senang. Awas, Brad. Pertama-tama kita harus merusak wajah itu. Apa yang... Hei, kau baik-baik saja. Master Brad, apa yang kau lakukan? Kau suka menari? Sekarang saatnya menari. Sekarang mereka sudah kehilangan akal. Hei, masih ada banyak lagi. Kenapa dia biasanya seperti ini? Kenapa dia berikan? Ibu aku takut pada orang ini. Kendalikan diri, Bapakku, bertingkah aneh. Rasanya sakit. Tapi rasa sakitnya sebanding dengan menyabut taso, Brad. Aku perlu istirahat sebentar. Tunggu, jangan membuatnya minum air. Hanya saus pedas untuk Brad. Master Brad, jangan lakukan ini pada dirimu sendiri. Kau menyukainya? Kau pasti akan segera menderita. Tapi masih ada pilihan yang lain. Waktunya untuk wasabi. Master Brad, itu tidak apa-apa. Master Brad! Baiklah. Sekarang semua orang pasti mengira kau sudah kehilangan akal. Tapi itu tidak cukup. Aku ingin memastikan bahwa bisnisnya hancur. Jadi, bagaimana kalau kita menaikkan gaji karyawannya? Dia pasti akan kehabiskan uang setelah melakukan. Baiklah. Semua karyawanmu mendapatkan 10 kali lipat. Master Brad, ada apa denganmu? Tolong katakan sesuatu, Pak. Master. Kontrak baru. Tanda tahan di sekarang. Baru? Gaji karyawan? Semua gaji naik 10 kali lipat mulai hari ini. Dia pasti kehilangan akal sehatnya. Setiap kali harus membayar gaji kita, dia menangis. Selain itu, semua hanya boleh bekerja selama 4 jam sehari. Kadang berbingung-bingung, aku tidak bisa melihatnya si rumahku. Masih ada lagi? Tidak mungkin. Sekali sebulan, para karyawan akan menerima bonus dan liburan. Master Brad, katakan saja kalau kami melakukan sesuatu yang salah. Jangan bermain-main seperti ini, aku tidak mengerti. Ayo, sudah tanda tangan ini saja. Sempurna. Bisnismu akan hancur jika semua uangmu untuk karyawanmu. Kenapa banyak sekali? Berilang ke atas malam ini, sebuah toko dengan karyawan yang bekerja lebih keras daripada bosnya. Apa yang memotivasi karyawan Anda? Master Brad selalu menunjukkan dia adalah bos yang peduli pada kami. Karena itulah kami harus bekerja lebih keras. Tunggu sebentar. Selamat datang di tempat cukur, Master Brad. Terima kasih sudah datang. Kau boleh membeli gaya rambut apa saja yang kau suka dan kami akan segera melayanimu. Terima kasih. Pelayanan mereka memang yang terbaik. Tempat menyenangkan untuk bekerja. Campur, campur, campur. Campur, campur, campur. Campur, campur, campur. Apa ada keluhan tentang bekerja di tempat cukur, Brad? Aku tidak bisa bicara sekarang. Aku harus bekerja. Aku mau membuat seribu kaleng krim sebelum hari ini berakhir. Selamat datang di tempat cukur, Master Brad. Silahkan masuk. Aku belum pernah melihat kerja keras seperti itu dalam hidupku. Tidak mungkin. Aku berusaha membuat Brad bangkrut, tapi malah membuat semua orang senang. Tidak ada waktu untuk ini. Brad, kurangi semua hargamu sebesar 50%. Harga cukur rambut kini dikurangi 50%. Ya, bos, kita tidak sudah hilang atau. Sudah lama aku ingin ke sini, tapi tidak sanggup membayar sampai hari ini. Kau membuat mimpi perempuan tua jadi terwujud. Dulu aku menyuruh anak-anakku memotong rambut sendiri untuk menghemat biaya, tapi sekarang rambut mereka dipotong oleh seorang profesional. Master Brad, ini sering. Sepertinya tempat cukur Brad yang pernah sepopuler ini, kebaikan hatinya menjadi terkenal di seluruh kota. Seharusnya itu dia bangkrut, tapi malah sebaliknya. Benar-benar menyebalkan. Ini yang akan kulakukan. Menyuruhnya membuang semua yang dia suka. Brad, ambil kunci mobilmu dan buang semuanya. Terima kasih. Terima kasih atas sumbanganmu yang baik hati. Kami akan mengajak anak-anak yatim berpiknik. Terima kasih atas mobil-mobilmu. Aku bisa mengambil lebih dari hidupmu. Brad, kau akan membuang akte rumahmu ini. Sebagai wali kota Bakery Town, aku berterima kasih padamu. Rumahmu akan menjadi panti werda yang sangat indah. Terima kasih, Brad. Kau benar-benar orang yang baik hati. Mati ku jadi terharu. Kenapa aku tidak bisa menang? Dia malah menjadi semakin lebih baik. Ini tidak adil. Waktunya melakukan yang paling luar biasa. Buang semua uang yang kau dapatkan. Pahlawan Bakery Town yang sejati. Kepedulianmu menjadi inspirasi bagi kami. Dengan ini aku angkat kau sebagai kesatria. Kau dengar hanya serapis tahun sekali ada roti yang diangkat jinsan. Memang tidak ada yang lebih pantas menerimanya. Sekarang, patung pahlawan kita akan dibuka. Semua kekayaannya disumbangkan. Roti paling peduli di seluruh dunia. Namanya akan masuk ke dalam buku sejarah sepanjang masa. Mereka membuat patungnya dari umas. Baiklah, Brad. Kurasa aku harus melakukan cara yang terakhir. Brad, kau akan pergi mengambil akte bisnismu dan pergi keluar dan memberikannya pada aku. Kau akan pergi mengambil akte bisnismu. Tempat cukur, Brad akan segera jadi milikku. Tempat cukur, Brad akan segera jadi milikku. Tempat cukur, Brad akan segera jadi milikku. Kepalaku, apa yang terjadi? Masa, Brad! Masa, Brad! Masa, Brad! Hei, hadapan dengan kalian. Turunkan aku. Ini membuat pembungkus sakit. Hei, aku akan menuntut kalian semua. Hentikan pemeriahan ini. Hei, hentikan, hentikan. Hentikan turunkan aku. Setahun kemudian. Ibu, patung besar apa itu? Itu adalah pahlawan bakery town, sayang. Namanya Brad. Mungkin aku akan tumbuh menjadi seorang pahlawan dan menjadi hati yang baik. Semua orang menyayangi, Brad. Pada tujip sangat menyukainya sampai dia menyemih patungnya secara cuma-cuma. Wow, orang yang luar biasa. Kalau sudah besar aku mau seperti Master Brad. Boleh kan, bu? Sampai saja, sayang. Koko, Raja Aritmatika. Iya, itu benar. Ini keterlaluan. Kenapa tagihanku bisa sampai 50 dolar? Sementara, ada apa, Nyonya? Aku ingin tahu kenapa tagihanku bisa lebih. Coklat 10 dolar, krim kocok 20 dolar, cherry 10, totalnya 40. Jadi kenapa tagihanku 50 dolar? Maafkan aku. Sepertinya ada selisih, Nyonya. Aku sakit hati. Aku tidak akan bayar apapun. Mungkin kau harus mempekerjakan kasir dan tahu aritmatika. Eh, tunggu dulu aku. Toko, bagaimana bisa kau jadi kasir dan masih belum tahu matematika? Jika kau buat kesalahan lagi, aku akan... Tuan Brad di toko kecilnya yang lusuh. Dengar, Cip. Jangan bawa penghinaan jahatmu itu ke sini. Siapa yang mempekerjakan kasir payah akhir-akhir ini? Apa katamu? Aku membeli penemuan baru. Kenalkan kasir, Bo. Nip, nip. Kasir, Bo tidak hanya cepat, tetapi seribu persen akurat. Ini hebat. Bagaimana mungkin robot ini lebih hebat dari Joko? Hah, akan kubuktikan. Berapa 2.243 x 24 dikurang 425 x 56? Aku akan menghitung. 53.463. Ding, ding dong. Bukan seorang jenius matematika, ya? Katakan, Brad, berapa kau menggaji Joko? 750 seminggu. Hah? 750? Kau membayar kasir 750 dolar seminggu? Kasir bot hanya akan menghabiskan biaya 30 dolar sebulan. Benarkah itu? Ya, mau mencoba kasir botku? Oh. Tuan Fred, kau tidak sungguh-sungguh mempertimbangkan ini, kan? Eh, mungkin... Kau begitu, aku mengundurkan diri. Hah? Maksudmu kau berhenti? Kapan dia menjawab penerus ini? Sudah lima tahun aku bekerja di sana setiap hari. Bagaimana dia bisa lakukan ini? 53.463. Oh, aneh aku pandai matematika. Bukankah itu sekolah matematika terkenal yang pernah aku dengar? Putriku langsung dapat nilai A setelah mereka mengajarinya. Pak Nan benar-benar guru matematika yang brilian. Mungkin dia bisa membantu anakku mengerjakan tabel perkaliannya. Pasti bisa. Akademi Matematika Pak Nan. Pak Nan. Selamat tinggal. Halo? Apa ini sekolah matematika? Sepertinya aku salah. Apa kau datang untuk belajar aritmatika? Iya. Berapa usiamu, sayang? 25 tahun. Dengan kata lain, kau berusia 788.400.000 detik. Apa? Ditambah lima detik sejak aku menyelesaikan kalimat terakhir itu. Bagaimana kau bisa menghitung secepat itu? Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Nan, roti tradisional India. Nan, India ada pada awal mula matematika diperkenalkan. Kami menciptakan sistem dua desimal. Dua apa? Sebagian besar roti menggunakan digit desimal untuk menghitung, tetapi sistem dua desimal memiliki 12 digit. Itu artinya kami bisa menghitung lebih cepat dari roti lainnya. Bahkan roti tanpa otak pun bisa menjadi seorang jenius matematika setelah mempelajari sistem kami. Kau mau mendaftar di kelasku, sayang? Oh, baiklah. Kenapa ada orang dewasa di kelas ini? Salah, mungkin tidak pandai matematika. Mohon tenang. Apa kalian sudah menyelesaikan PR dua desimal kali ya? Sudah. Kalau begitu, bacakan. 12 kali 11, 132. 12 kali 12, 144. 12 kali 13, 156. 12 kali 14, 14. Coko berapa tiga kali empat? Jawabannya dua belas. Tugas kita banyak sekali. Dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh. Siapa yang melempar itu? Retrol, sembilan puluh. Nilaimu turun, Bapak Khawatir. Strawberry Coko, sembilan puluh delapan. Bagus. Dan Coko, dua belas. Nilai terendah di kelas. Terendah? Hahaha, dia dapat dua belas. Aku hanya tidak pandai hitung-hitungan. Rami katua itu datang terakhir. Dia pasti pikun. Itulah yang terjadi ketika kau menua. Apa kau lihat ketika Pak Nan melempar kabur padanya? Malukan? Tidak perlu malu kalau nilaimu jelek, Coko. Apa? Satu-satunya hal yang benar-benar memalukan itu menyerah sebelum memulai. Tidak ada yang langsung hebat dari awal. Yang penting kau terus berusaha. Begitulah caranya. Lalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Tentukan pilihanmu. Kau mau menyerah atau menjadi juara? Aku mau jadi juara. Enam kali empat, dua puluh empat. Enam kali lima, tiga puluh. Jangan mengantuk. Enam kali enam, tiga puluh empat. Aku memisah. Tiga koma tujuh puluh tambah tiga ratus tujuh puluh lima. Bagus sekali. Nilai ujian tertinggi hari ini jatuh pada Coko. Mengalukan. Kau mulai pertamaku yang mendapat nilai sempurna. Terima kasih, Pak Nan. Ada apa, Pak Nan? Silahkan duduk dulu. Coko, kau telah menjadi murid terbaik dalam sejarah akademi. Waktunya telah tiba. Sekarang Bapak akan mengajarimu rahasia terakhir dari Sistem 2D. Hah? Rahasia terakhir? Iya. Yeah. Benar, Bapak menyebutnya Tarianan-anan. Tarianan-anan? Untuk benar-benar menguasai Sistem 2D Sima, kau harus melakukan Tarianan-anan mistis. Oh, mungkin aku belum siap untuk ini, Pak. Nanan-ananananah, whoa. Oh, Pak Nan! Nanan 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 nanan, yeah. Tarianan-anan adalah satu-satunya cara untuk menjadi master sejati. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Tidak bisa. Cokok. Tarianan-anan itu wajib. Aku mau bayar tagihanku. Penglihatanku tidak bagus. Kok benda otomatis yang baru itu? Nyonya, apa ada yang bisa dibantu? Aku tidak suka mesin. Ini, di mana kasirnya? Ini kasir kami, Nyonya. Tapi mana wanita muda itu? Orang sepertiku tidak suka hal model baru. Hei, yo, Brad. Iya, Cip. Ada yang bisa kubantu? Aku mampir untuk memberimu pemberitahuan. Harga sewa kasir bot jadi 5.000 dolar sebulan. Apa? Bukankah kau bilang 30? Inflasi, Sobat. Semuanya jadi lebih maju di belakangan ini. Dasar kau. Karena kau sudah memecat kasir itu, kau sudah bayar, kawan. Botato, Cip. Coko? Lihat, siapa yang kembali? Kasir jenius matematika yang bahkan tidak bisa menghitung dua tambah satu. Oh iya, aku di sini untuk menantang robot mewahmu. Coko, kau tidak mungkin mengalahkan robot itu. Benar. Jangan, Coko, coba. Kau mau bersaing? Kami terima tantanganmu. Ini soal pertama. 129 tambah 97 kali 62 kurang 84. 13.928. 146 kali 78 tambah 31 kurang 6. 11.693. 193 menakjubkan. Dia tahu tiap jawabannya. Ya, benar. Bagaimana kau bisa memacat wanita muda yang cerdas ini? Ternyata si payah ini cukup pandai juga. Aku tidak punya pilihan. Satu untuk senjata rahasia kau. Wajah keripik. Jangan berani-berani coba sesuatu yang lucu. Sampai mana aku tadi? Berapa 453 kali 159 kurang 67 tambah 246? Ditambah 789 kurang 312 bagi 2. Kurang 456 kali 24 bagi 4. Kurang 87.462 tambah 24. Kerusakan, kerusakan. Bagaimana mungkin orang menyelesaikan soal matematika sepanjang itu? Aku merasa kepalaku membeku. Joko, carian nananan itu wajib. Sepertinya aku tidak punya pilihan. Joko, apa yang kau lakukan? Jangan jelah. Nanananan. Nanananan. Iya. Nanananan. Nanananan. Iya. Apa ini? Ini gerbang menuju sistem dua desimal. Oh, siapa kau? Luka gerbangnya dan semua rahasia matematika akan terungkap. Tidak bisa. Satu dua tujuh koma delapan. Bagaimana mungkin? Joko, benar. Tidak bisa menghitung terlalu banyak. Kasir botku telah dirusak. Joko, bagaimana kau bisa begitu pandai matematik? Kau hebat. Bagaimana kau bisa berpikir secepat itu? Ceritanya panjang. Karena kasir bot sudah pergi, apakah kau bersedia untuk menjadi kasir kamu kembali? Berapa gaji? Apa seribu per minggu cukup? Tidak. Dua ribu? Aku terima tawaranmu. Oh, Joko. Aku sangat. Es krim kabur. Panekuk kami yang lezat 100% organik dan setiap hidangan dimasak sesuai pesanan dengan penuh kasih sayang. Belum lagi serup maple asri dan buah-buahan segar. Itu adalah yang terbaik. Tumpukan berikutnya adalah untukmu. Keliatannya sangat lezat. Waktunya makan malam. Tapi aku mau penekuk. Katanya tumpukan berikutnya untukku. Menu malam ini, ancovi beku dan buah beku. Tidak lagi. Apakah aku harus selalu makan makanan beku? Ancovi adalah sumber kalsium yang kaya untuk membuat tulangmu menjadi kuat. Tapi es krim tidak punya tulang. Aku tidak mau. Aku tidak mau makan ikan kras dingin lagi. Kau harus makan apa yang diberikan. Makananmu tidak baik. Karena itu kau masih diurutan ke 31 dalam kelas berisi 33 satu rasa. Apa hubungan makananku dengan urutanku dalam kelas? Gigiku patah. Tidak apa-apa, Krimi. Gigiku patah. Karena ibu menyuruhku makan makanan dingin yang keras. Aku mau makan sesuatu yang hangat dan mencair. Dia mulai lagi. Mana mungkin es krim makan makanan yang hangat. Kau akan mencair begitu keluar dari lemari beku. Lebih baik aku mencari makanan daripada yang seperti ini lagi. Aku mau pergi makan peneku, kondok, dan apa saja yang aku mau. Scoopy. Biarkan saja dia pergi. Dia pasti kembali kalau merasa lapar. Mulai sekarang, aku tidak mau makan makanan beku lagi. Aku mau cari makanan yang lezat dan makan semuanya. Silahkan. Ayo, ini juga makan. Ayo, ini juga makan. Silahkan. Ayo, coba lagi. Aku tidak percaya ini. Ini gula kapas yang aku lihat di bretap. Wah, kondok sungguhan. Makanan yang sempurna. Asin dan manis memang terasa luar biasa. Aku senang sudah keluar dari lemari beku itu. Itu, itu toko pendekuk yang aku lihat di bretap. Pendekuk aku datang. Apa yang terjadi padaku? Tapi dia bilang, itu bukan berikutnya untukmu. Kenapa pabrat menyuruhku untuk membeli kipas angin bukannya penyujuk udara? Tapi anginnya memang sejuk. Hah? Apa yang terjadi di sini? Ada es krim di tanah. Hei, kok tidak apa-apa? Es krimnya mencair. Es krimnya menyebar cepat karena angin. Aku harus membawanya ke toko. Ayo, nak. Bertahanlah. Panas sekali di sini. Lama-kelamaan aku pasti akan menjadi roti pangkat. Pak, kenapa tidak nyalakan saja penyujuk udaranya? Tunggu. Apa kau tidak tahu berapa biaya peralatan gulan ini? Kau harus mengalahkan panas dengan pikiran. Diperlukan sedikit dicerdikan agar tetap sejuk. Oh, sejuk. Aku seperti berada di kukit selatan. Pak, terjadi sesuatu. Aku menemukan sebuah es krim di tanah dan dia mencair. Es krim seharusnya berada di lemari beku, kan? Apa yang dia lakukan? Sekarang itu tidak penting. Coko, cepat nyalakan penyujuk udara. Jadi maksudmu kau meninggalkan lemari beku hanya untuk makan makanan lezat? Ya, aku bosan dengan makanan beku. Aku tidak mau kembali ke sana. Tapi kau tahu, jika kau tetap di sini, kau akan mencair. Kau tidak tahu bagaimana rasanya makan makanan beku seumur hidupmu. Wil, apa kau harus membawanya ke sini? Apakah kau tidak bisa membuat sesuatu orang yang tidak mencair? Kalau aku tidak bisa, harusnya malah. Leperan, apa kau yang menjatuhkan makanan lengket di depan tokoku? Beraninya kau. Aku hanya menjatuhkan karismaku. Ayah, ampun. Pak Brett menjatuhkan karismanya hanya untukku. Itu milikku. Ada yang jatuhkan sesuatu di sana. Sekarang pelangganku hanya lalat. Bagaimana ini? Bukan aku yang melakukannya, tapi es krim yang di sana itu. Jadi dia pelakunya. Apa yang dia lakukan di sini? Dia hanya es krim kecil. Dia meninggalkan lemari beku untuk mencari makanan, tapi dia mencair. Kalau begitu, kenapa tidak dipakaikan baju beku? Baju beku? Ya, itu adalah baju yang menggunakan prinsip kutub untuk mengeluarkan udara dingin. Aku menciptakannya sendiri ketika duduk di kelas tiga. Wow, Pak Potato Chip. Maukah kau bantu es krim agar tidak mencair? Aku mencair, aku mencair. Beri aku satu alasan kenapa harus membantu. Lil, apa kau percaya orang ini? Sejak kapan kentang membuat baju beku? Itu benar. Walau Pak Potato Chip memang cerdas, tapi biasanya kentang malah melomatkan semuanya. Apa? Akan kutunjukkan betapa cerdasnya aku. Iya. Apa semua itu? Diam dan lihat saja. Jangan pegang. Mana sekali? Apa ini madu? Apa yang kau lakukan? Itu lem untuk menempel semuanya. Sudah selesai. Siapa yang cerdas sekarang? Lihat ini. Baju ini mengeluarkan udara dingin tingkat lima. Ini memang dingin. Seperti di lemari beku. Es krim, kau harus mencobanya. Tidak mau. Nanti aku terlihat seperti monster. Apa maksudmu? Aku sudah susah-susah membuatnya. Bajunya jelek. Aku tidak mau pakai. Kau tidak bisa salahkan anak yang tidak mau diejek. Apa maksud yang kau katakan? Ini adalah baju paling dingin di dunia. Bagaimana kau bisa menyebut dirimu tukang cukur jika kau menganggap itu keren? Aku akan membuat penyesuaian di sini dan mengubah ini. Mungkin kau bisa menambahkan sentuhan terakhir. Siapa? Aku? Bagaimana menurutmu? Indah kan? Bagus sekali. Aku tidak sabar ingin memakai. Pak, kau memang hebat. Pas sekali untukku. Aku suka warnanya. Rasanya seperti lemah ribetmu dan aku jadi diriku sendiri. Aku senang untukmu. Sekarang kau tidak perlu cemas lagi akan mencair. Dengan otak-pototo chip dan kreativitas pabret, kita membuat sesuatu yang hebat. Bagaimana kalau kalian berdua bekerja sama? Apa? Aku bekerja dengan kepala roti? Untuk apa aku mau keripik itu di bahuku? Apa kau bilang tadi? Bagaimana kalau kita pergi mencari penekku? Kau tahu yang ada di bread tub? Tempat itu lah, harusku datang lebih dulu. Aku tidak percaya kita sedang berada di toko penekku. Pasti lezat sekali. Jadi ini yang membuatmu bersemangat. Oh, benar-benar indah. Lezat sekali. Ayo makan, ibu ayah. Rasanya lezat. Rasanya biasa saja. Jangan lupa like dan sampai 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 jumpa. Terima kasih.